Tepat satu tahun pasca tragedi Kanjuruhan, media sosial diebohkan dengan beredarnya video Stadion Kanjuruhan kebakaran. Dalam video terlihat luapan api menghabiskan lahan stadion yang berada di Malang, Jawa Timur ini. Sekarang terjadi saat sedang berlangsungnya kegiatan doa bersama, memperingati satu tahun terjadinya tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. Sebagai informasi, tragedi Kanjuruhan menjadi sejarah kelam bagi dunia sepak bola tanah air. Kala itu, insiden ini terjadi beberapa saat setelah pertandingan antara Tuan Rumah Arema FC dan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 selesai. Kekalahan Arema dari Persebaya di tengah rai menjadi pemantik penonton rusuh merangsek ke dalam lapangan. Situasi semakin tak tergendali ketika aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Hal inilah yang membuat ribuan penonton berdesakan hingga terjebak di pintu keluar stadion. Kembali ke informasi kebakaran yang terjadi di Stadion Kanjuruhan satu tahun setelahnya. Hal tersebut justru dibantah oleh Kapolres Malang, AKBP Putu Kolis Ariana. Ia menjelaskan, api yang muncul itu merupakan pembersihan dari rumput dan ilalang di dalam Stadion Kanjuruhan. Aktivitas itu dalam rangka renovasi Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh PT. Waskita Karyan. Namun, pihak kepolisian mengakui di saat bersamaan sejumlah supporter sedang menggelar doa bersama di area Stadion Kanjuruhan. Jadi, video yang mengklaim bahwa Stadion Kanjuruhan kebakaran adalah tidak benar atau false. Terima kasih telah menonton!